Hai mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la solat talibah lam yakro di fatih hadil Allah kita solat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan aku fatih hadil dan kata hadis yang terangakan kanji nabi dawi sohabat ala adiluka bikansil kur'an tobi kumbil kur'an tosi dan ini wala nabi dikijab napa al-fatih nah singkulah niat kulah sampai anak datang beriki bahwa kemudian gileng-gileng tenang gairah baca fatihah atau semangat baca fatihah itu hilang saat lafad-lafad sing menjadi pakem nih rumah naik lafad-lafad yang menjadi pakem nikum pun menjadi rutinitas ya lafad-lafad yang jadi pakem pun jadi rutinitas agama atau apa saja itu kehilangan ruh ketika hanya menjadi rutinitas makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi lewat bahwa itu menjadi mental harus menjadi karakter menjadi nafol mukhul jasad yang menjadi insi jambil kau lebih menyatu dengan hati misalnya ngantin kulahinul yakin hak kul yakin bahwa kulah benar dan ini harus disyariatkan kulahinu berkali-kali diinginkan nih bapak untuk ijazah kan ini hamid kan ini guru-guru ini kan sering mau swatihah 100 kali itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah tapi sebetulnya lebih dari itu ini kulah terangkan kita atas nama sebagai ulama atas nama sebagai nopo ngehtiang senyaksani perubahannya zaman ini ku kemudian fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern ini misalnya demokrasi misalnya kesejahteraan misalnya apa ini sebab ini ku lewat ngasih ini kulah belenimal ini kenapa fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat nama soh sholat yang tinggalnya kajian nabi ada hadis seperti awadawo ku samtu sholat baini wabena abdi nisfen sebagai lewat nisfen nisfunni wa nisfun lil abdi fa'idha ko lal abdu alhamdulillahi robbil alami ko lal hamidhani robbi sampai malik yaudin ketika iya kanakudu wa iya kanasna'in Allah ngendikan wahadhani abdi atau zakaroni abdi ketika mulai ihdinah surat al-musaqim Allah ngendikan ini hadali abdi wali abdi masalah ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang yang minta minta oke perlu krua tura kenteng meriki bahwa ini krua bula balik matur ya ketika kita moco misalnya Alhamdulillahi robbil alami bahwa segala puji segala nikmat segala keagungan segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah robbil alami itu satu kata pakem dalam islam ini satu kata pakem dalam islam bahwa segala puji segala kebaikan segala yang baik itu milah Allah kenapa ini dikatakan pakem di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala karena lata usia di era modern orang mengaitkan nikmat karena uang karena fasilitas di era yang semua kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat kalau punya uang kalau punya pengaruh maka sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua menghilangkan itu semua dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah semua kebaikan juga karena Allah maka ini menjadi pakem dalam islam Alhamdulillah bahwa yang berada dapat kuji hanya Allah yang berada dapat kuji hanya Allah sebab itu Allah benar-benar tersanjung kata pakem dalam Alhamdulillah ini benar-benar pakem satu kata yang luar biasa satu pakem karena Alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesirikan kegembiraan di luar karena Allah dia memantapkan Tauhid memantapkan segala yang menuju Tauhid dan menghilangkan yang berada dapat ini kepenting kola terakhir sehingga Ruh Ruh bawa Alhamdulillah sebagai Ruhul Islam itu kelihatan sekali Alhamdulillah irobbil alamin kola hamidani abdi hambaku benar-benar muji saya kenapa muji dimulai dengan Alhamdulillah kola bila bila matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung ya mulanya Alhamdulillah berada nanti istighfar kola itu termasuk ulama sehingga istighfar atau peluh dia tahu ya sering tapi tidak sesering bahasa Alhamdulillah karena Alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem menjadi apa? pakem kola hamidani alhamdulillah kola bila balik matur dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaqa cara ilmu balaqa ini namun ini hamidani bahasanya insya ya bahasanya apa? insya hamidu muji insya ini cara balaqa cara tasawuf kalau nganti muji Allah mau mau muji dengan muji menganti sepi 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 itu tapi semuanya dengan bentuk pakem itu kalam kebar kalam sudah menjadi kalam kebar ya alhamdulillah subhanallah walhamdulillah kenapa demikian? karena kalau hamidu saya muji Allah kalau nganti muji dengan muji dengan muji sepi sepi jadi kalau dalam rata balaqa itu misal sultan adalah orang agung dengan mengatakan saya menghormati sultan itu beda sekali kalau saya menghormati sultan artinya saya pribadi menghormati sultan atau saya menghormati sultan kalau menghormati sepi beda kalau dipakemkan dipakemkan gini sultan adalah manusia agung itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah kalau dipakemkan sultan ini maksud saya apa contohnya dihormati Prabowo ini bencaman ngerti saya disini dalam promosi kenapa fatihah benar-benar begitu terhormat begitu hebat di mata Allah pertama ngerti asal-usulnya itu kita akan kehilangan apa? kehilangan apa? roh kalau balenik kalau mau kan fatihah itu semuanya pakai kata pakem kata dasar secara konstitusi ini kaitannya menundang-undang apa? dasar baik terhadis kristi alhamdulillah kawal hamidani abdi hambaku mujia aku pengirang terus terhormat secara tasawuf secara ilmu hakikat bahkan secara ilmu ilmu gadus nenggala itu kenapa tidak hamid saya muji karena umpoh-moke muji, muji mengganti sepi yang ini misalnya aku di duit 1 juta, terus aku aku muji pengeran, berarti pengeran tarifnya mau nopoh, 1 juta nah jadi caleg DPR Bantul berarti pengeran tarifnya mau nopoh itu umpoh-moh muji tapi beda kalau dipakemkan kalau dipakemkan itu tadi misalnya saya mengatakan sultan adalah manusia agung itu siapa saja menghina kesannya salah Allah adalah yang harus disembah Allah adalah tempat tujuan akhir Allah with itu gak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah with tapi gak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mu'min meyakini Allah with tapi dipakemkan, Allah with memang Allah benar-benar yang menjadi tujuan akhir paham ya muslim meyakini dan wiridah merondok manti tapi jahit saya mereka merupakan wiridah mendiliki kata-kata manusia itu ada anaknya ini sekolah-kolah matanya dalam tasawab kemudian dikenal makam Fana makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah ya karena kita munisah ayah umpoh muzenan kehormat itu nanti sepi sepi sehingga Alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi sebagai dasar Alhamdulillah begitu seterusnya Ar-Rahmanirrahim Malik Amidin semuanya pake kata pakem bahwa ini Pancasila konstitusi negara bahwa ini presiden orang agung misalnya ini ulama orang agung itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya gormat presiden saya gormat sultan karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah sesuai tingkat kebesaran Allah sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya Alhamdulillah Subhanallah sama nanti pun ngertat hadir tadi Nabi Hamidullah semuanya pake redaksi pakem ya pake redaksi apa pakem lelah yang orang redaksi pakem itu namun ngelafat-lafat istighfar memang kaitannya dengan makhluk yang mau di astau firwa kalau nyuan sepura mesti kepentingannya ngasih enak di sepura nang bisu warga nang kelan berita dari mesti begitu paham ya sebab itu koran yang pakem pakem itu nang bakas istighfar koran yang pakem itu sekitar itu termasuk fatihah ayat kursi yang pakem pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan surat yang pakem itu nang bakas menusoblet sebabnya kalau balik-balik cerita kata cerita yang dunia tasawab yang hadis-hadis orang yang menerokok orang yang menerokok yang menerokok menerokok yang menerokok yang menerokok dan dia mati menerok yang pusing ini orang di neraka tetap muci Tuhan ya santai yang menerok 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 saya pakem malek saya tahu laku tau kaki yang menerok berken masih mengerti terus jaga memang ada raka ini berken dalam itu tapi di hubungan yang raka sama berken meng perasaan saya sebagai orang alim perasaan saya mau malaikat musuh di hal apakah di pemerintah itu ada apa luk kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muci Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan, nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? seperti saya harus mengatakan dua tambah dua tempat, saya dapat jadi apa? tidak, saya kalau waras mengatakan dua tambah dua apa? paham ya? sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah asumat Allah Allah, saya dapat surga apa? tidak, saya harus tetap pergi akhirnya pengiran tako, tapi nyembah aku, nyembah aku, nyembah aku mungkin yang neraka di terangak pengiran, apa hubungannya kalau yang neraka tidak muci ini pentingnya Alhamdulillah, dengan kata pakem, itu bahwa cara baca balawat jadi kalam kabar kalam sudah dipakem, tidak bisa berubah, harus Alhamdulillah Alhamdulillah itu khamidani abdi terus sampai dengan segala keputusan kepakeman Alhamdulillah akhirnya orang ada isek nah ketika isek ini rindu ini kemakom hudur kemakom nepot? hudur nah makom hudur ini kemudian di ekspresikan lewat redaksi iya kanak hudur wah iya kan kalau namun nyeban jenengan namun tulung tulung teng jenengan mari berkorong di sekakas kawulau mari berkorong nyewon tulung ewang ternaksiri nyewon tulung ada lebih berdua ada lebih bu nyewon tulung nyewon tulung jadi caleg jadi DPR nyewon tulung juga pengaruh agar nyewon tulung bakat menusa masih bu bulat sebab itu diterang bahwa nyewon tulung itu sangat berat kaitannya dengan hidayat syiratan mustaqim itu apa Quran narifin amung yang Allah dina'an amtana apa apa ini itu kan gak jelas kriteria ini nikmat nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridha sama kodok-kodok ini 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 kemudian aku pulang balik matur aku sederhana miliki ahad jumaat jumaat itu aku pulang ke sarang jam walau karena menggantikan dua minggu ke depan aku pulang aku pulang balik matur aku pulang berkali-kali melepas tonggok-tonggok haji aku ngomong haji itu hebat karena ibadah sehingga ibadah yang lain juga hebat misalnya kita fekir ibadahnya sadar kita kaya ibadahnya jagat kita alim ibadahnya mulang kalau misalnya ditekir jengpen kuat haji ini biasa saya lebih bangga saat ngajar karena saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau ngomong mulang soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena secara materi ditekir tapi itu kan kaitannya mali ya karena kuat haji wajib dan wajib tapi kebanggaan kita sebagai ulama sebagai orang kebanggaan kita karena ngajar kita harus yakin kita harus yakin bahwa nabi hanya khair hukuman ta'ala mal quran selagi kita masih ta'ala mal quran alama ya kita menjadi khair hukum ya sudah dan kita harus saya sangat yakin faham ya jadi kita harus yakin sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya bentuk yang digerit lagi Allah J systematic tapi kemudian ada orang selalu banyak kepentingan warga terus diturusakan sirotan lagi Bagaimana pantangannya orang takwa? Mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangannya orang takwa harus tidak. Jangan sampai punya sikap sehingga Allah tidak berkenan. Yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, itu tidak bisa syukur. Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadith ekstrim seperti orang tidak syukur. Orang janggal dengan hadithnya sangat ringan. Orang matanya itu hadithnya sangat ringan. Tapi kalau orang tidak syukur. Malam ya syukur na'amai, malam ya syukur ala balai. Fala itu berubah diwari. Walya khusus mintak diardinu. Tidak ada syukur yang tidak berkenan. Tidak usah menganggap aku pangeran. Orang boleh lihat pangeran. Tidak sama dengan bumi. Tidak ada yang ditampung. Tidak ada yang ditampung. Ancaman pada zina. Tidak se-extrim itu. Paling banter ancaman memang zina membunuh raka. Itu yang di Qur'an tidak ada istisna ilaman tabah. Waladzina laduna ma'awahi ilahan akhar. Walayaktununa nafsallati kharram ma'awahi ilah bilhaqi walah. Sampai wameh waldhali kaya laku asaman terus. Sampai laku asaman terus. Sampai laku ilaman. Tidak ada. Dosanya zina matani uang. Itu tidak ada istisna ilaman tabah. Tapi kalau dosanya rasukur tidak ada ilaman tabah. Sebenarnya hukumnya pangeran bagus. Walayak kabar itu tidak ada. Laksan itu ada istisna. Ada ilaman tabah. Bang dan gue sudah syukur di pertolongan. Tidak ada istisna ilaman tabah. Kalau kamu beri. Tidak ada pakem. Tidak ada pakem. Makanya dalam ilmu hakikat. Yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. semua di koran gitu sudah tidak ada istisna tidak ada habis disitu saya saking ingin melatih syukur sampai tadi saya melatih saya sering melatih diri sampai saya sering melatih diri saya tetap sering melatih diri saya sering melatih diri saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijak jangan-jangan saya syukur karena dicucup sandri disalamit emplai durmati saya melatih diri wong akurib dewa ini sesyukur kadang-kadang di dalam dipisori wong wong salah faham kita harus melatih diri ternyata itu tidak apa-apa semua kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijak misalnya syukur nanti duit syukur untuk prestasi itu harus kita latih kalau tidak kita akan terjebak syukur bersyarat bukan berpengheran si pernah bersyarat syukur nanti bersyarat bangunnya politik bangunnya kontrak politik kualitinya bersyarat setelah pemilu legis latih bukan berpengheran harus patah merauh nanti bersyarat kalau bapak nanti tidak jadi orang seorang tidak senang bapak semua tidak apa-apa harus dilatih anak-anak ini kecil bukan apa-apa bukan karena kita gede orang harus dilatih bahwa hubungan dengan Tuhan harus final Allah harus final termasuk final dimulai detik ini juga final dimulai detik ini jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara sekarang juga kalau kita dapat diri Tuhan yang akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi sekarang juga kalau kita dapat surga juga sekarang juga kita sengsara tidak usah nunggu kita nanti di neraka bukan apa-apa memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik bukan nanti-nanti makanya makanya nanti-nanti kita muntun lau asro kolaka nur basiro laro ayetal akhirota akro baila min antar tahil ilai lau asro kolaka nur basiro andekan mata hati kamu terbuka kamu akan melihat bahwa akhirat itu dibuat sekarang laro ayetal akhirota akro baila min antar tahil ilai lau puakhirat buparan saikillah terus akhirat terus diterang nombok sarkul hika inti daripada suar itu kan simbol ridawa inti dari neraka simbol suktu apa puasa kuat nombok suktu apa puasa gak puas misalnya nombok ridawa umpoh mok yang paling penting ridawa yang paling menghindari suktu sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridawa juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa nombok nombok dan itu saya nikmati setiap detik hubungan termasuk hubungan saat jatuh karena saat saya jatuh kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang misalnya aku jatuh paling banter misalnya kayak madun misalnya mustafa karena aku nanggap orang markay markay ini berarti aku turun dirajat sengsara nganggap masjid masjidnya makhluk yang pangeran penang jadi kita puja sana kayak pangeran ngomongannya penuh paham kulon biasa 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 paham dia pagi wiritan sel cpd klasman kulk kulk wiritan kulk kulk mulai jini kemarin kulk 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 Terima kasih telah menonton